Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham brand Nah, ternyata brand ALB lagi Sempat saya dapat video kali ya teman-temannya Ternyata, ketika saham brand berapa kali di ALB Nah, di ALB-nya 10% ya Dia dihantung ke bawah Itu ISG ketekan 0,5% Pahal banget ya teman-temannya Ya, brand ini yang bersama seperti Yaitu Ya, kadang brand ini nahan ISG Ya, kalau udah jatuh gini ya Jadi, beban ISG jadinya Ya, kenapa? Ya, karena Pocacen Banyak sekali nama itu panic selling Panik jualan Itu yang terjadi di saham brand ini teman-teman Itu dia Ya, kenapa itu terjadi? Ya, karena Pocacen ini Ya, harus sih Jangan gini sih biaya itu Gala-gala ini ISG Melatus Ya, gak tau sih kapan ISG itu bisa hijau Ya, selagi brand ini jatuh tuh Pastinya ISG akan ketekan terus dia Gak tau sampai kapan Itu Dan juga kalau kita lihat ya Open-nya aja langsung 8.225 Yaitu ALB-nya Ketika di-open di jam 9.55 Langsung ALB ISG langsung Itu 0.5% Itu dia Dan juga kalau kita lihat sih Hari ini agak lumayan besar ya Dibandingkan kemarin Kemarin kalau gasel 3.000 Dan hari ini hanya 10.000 Transasi ya teman-teman Dengan permotansasi mencapai 8.8 miliar Sedikit banget ya teman-teman ya Padahal ini top market cap nomor 1 Sepertinya sih gak lagi top Nomor 1 ya teman-teman ya Sepertinya nomor 2 ya Digeserkan oleh BBCA Karena BBCA naik Dan saham bentun Jadinya digeser lagi dia Itu Nah Oke Coba kita lihat dulu Untuk bakal saham malinya Siapa sih Yang nampungnya ini teman-teman Apakah asing kembali yang belinya Atau mas baliknya Oke Coba kita lihat Lah Ini kenapa asing jualan BKKAK YBCT Lalu saya lihat sebelah kiri Waduh Ritel malah masuk XL malahan Yang di atas Yang baik nyata XL Ritel malahan beli Waduh Gak lama lagi Brand ini dikuasai oleh Ritel Ya Ritel beli di atas nih ya Mungkin karena Lihat sudah ALB ketiga kalinya Mungkin saatnya katanya beli Tapi Itu belum tentu juga Masih akan lanjut lagi ALB Kalau kita lihat Sampai ngantri ALB tadi 250.000 lot Itu masih banyak banget Dan juga nyumakan aja sedikit banget Hanya 10.000 Bayangkan itu teman-teman Ya bisa saja 5 kali ALB lagi Atau BAPA Dan juga kalau kita lihat sih Ritel yang tampungnya teman-teman Malahan asing Cut loss Nah kalau kita lihat Kemarin Di tanggal 30 Asing beli BK Lalu di tanggal 29 Nah di tanggal 29 ini BK paling banyak yang beli Nah mungkin dia tuh gak tahu ya Di hari pertama dia ALB Kena POKESEN Mungkin BK tua Lumayan ini Turun 10% Untuk saham brand ini Kesempatan untuk beli Dia gak tahu Kalau itu POKESEN ALB 10% Gak tahunya besoknya tuh lanjut lagi Nah itu dia Mau gak mau Dia sudah Beli di ALB Sudah 2 kali Kena POKESEN Tahunya 20% Minusnya Malahan dia cut loss dia Jualugi malahan Ya lumayan juga sih Kalau dia jualugi Ya meskipun dia masih sedikit sih Jualuginya Nah Gak sih ada 15.000 Nah Kita jadi tahu tuh teman Ya asing gak mungkin Nama itu dia beli Pastinya dia juga cut loss ya Saya sering banget lihat AK dan BK itu ya cut loss dia Mungkin kalau Dia hobi banget Dia dipucuk Karena gak sesuai lagi Tahunya Turun terus ya Dia cut loss dia Atau malahan sebaliknya Dia taking profit di atas Biasanya Itu Ya beli di bawah Jual di atas Lanjut lagi Ketika dia jatuh Baru beli lagi tuh Nah Malahan hari ini Mulai kuat banget Mematuhin selnya Untuk asing Nah Kalau kita sih ya 3,5 miliar Nah Dan juga ya Sisanya tuh 5 miliar tuh Ya Si ini Apa nama tuh Lokal Yang beli itu Nah Jadi Untuk di halis ini Gimana untuk Samblian ini Masih lanjut ALB Yaitu 10% Karena tekanan untuk beli itu Masih bangkuat Masih lanjut Nanti Nah jadi Apakah masih boleh masuk Kalau menurut saya sih Jangan dulu ya teman Tunggu kondisi dulu Untuk masuk Dan juga untuk Procasion ini Ada jadwalnya ya teman-teman Ada waktunya Itu Oke Mungkin itu dulu ya teman-temannya Untuk pembahasan Untuk saham brand Gimana buat teman-teman Oke Sekian di upotis ke saya Terima kasih telah menonton Salam Cuan Terima kasih telah menonton